Intro Baiklah pemirsa Kita akan bersama-sama menyaksikan Co-main event kita pada malam hari ini Ini merupakan partai interim title fight Di kelas lightweight 70,3 kg Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighters Jangan segera bertaruh Dari sudut-diri son of aida kelahiran Kumbahas Sumatera Utara Usia 30 tahun dengan tinggi badan 173 cm dengan disiplin musuh Rekor bertarung 6 kali menang 4 kali kalah Final popali MMA Please welcome Siku Daliar Haturupun Simpola Sedangkan bertarung di sudut merah Son of aida kelahiran Bapak Sunsang Usia 27 tahun dengan tinggi badan 172 cm Menguasai disiplin musuh sandal Dengan rekor bertarung 9 kali menang 2 kali kalah Fighter from Satriya Negara Our former One Pride NMV champion Please welcome Si tendangan maut Jeku Saragi Ketua dewan juri kita malam hari ini Bung Max Mattino Sedangkan inspektor pertanian Bung Franzino Tirta Juri 1 Wiwi Juri 2 Selvi Juri 3 Soma Who was it Budi Hermanto Fighters Let's get it on Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Lindungi diri kalian setiap saat Dan bermain dengan sportif TASKOP Kembali ke sudut Juri 1 Juri 2 Juri 3 Dewan juri Tengkebar Fighters ready Fighters ready Fighters Hathoropan terlihat lebih agresif saat ini Mungkin ini dengan motivasi dia untuk mengalahkan Jeku Saragi Bisa kita lihat Ambil anisiatif untuk menyerang Hathoropan di sini Betul Dia fighter bermesif Ada wusi sandanya Wusi sandanya Sama ya Betul Ambil basic Betul Kita lihat Masih ada scrambling tadi Scrambling di sini Masih-masih Betul Sepertinya Menghendaki permainan ground di sini Betul Iya Jeku Saragi menghendaki ground Sebuah inisiatif yang luar biasa Dimana waktu Empat tahun lalu Jeku yang mengontrol Hathoropan di bawah Saat ini kita lihat bahwa Hathoropan lebih siap bermain di bawah Iya Dimana inisiatif ground Di menikah oleh Hathoropan Posisinya Kembalikan posisi yang baik Betul Iya Hathoropan saat ini dalam posisi Jeku yang menekan Kita lihat Uh Hathoropan kembali berdiri Kembali berdiri Kembali ke posisi stand up Kedua fighter kita sebut Iya Hathoropan mendapatkan Underhook Kita lihat Apa kata Ini cukup adi Dilakukan oleh Hathoropan Iya Hathoropan Jeku masih menerima Oh apa yang terjadi Sebenarnya Sepertinya refi Budi Di Hermanto Ada serangan di Ada low blow Serangan karena kemaluan Dari Nis tadi Ini dia Uh Telak tadi Bung Iya Telak Telak sekali Sebuah serangan lutut Yang dimaksudkan Untuk menyerang Badan Ternyata Kurang tepat Sasarannya Iya Kurang tepat Sasaran Dan kembali Dimulai Kembali Ini dia Jeku Saragi Di sudut merah Melawan Hathoropan Simbolon Di sudut biru Empat tahun lalu Jeku Saragi Mempertahankan gelarnya Hathoropan ingin merebut ya Tapi saat ini Dua-duanya Ingin merebut sabuk itu Bu Iya Sabuk interim ya Sabuk sementara Yang ditinggalkan oleh Angga Angga Karena sedang Tersiap Untuk UFC Betul Kita sama-sama harapkan Angga Untuk menjadi Satu-satunya Fighter Fighter pertama Indonesia Yang bisa bertanding Di UFC Kembali ke pertandingan Saat ini Terkoropan Dengan Jeku Saragi Percobaan Untuk terdampai Masih gagal Gagal Fighter Masih berada Di Cage Masih Percobaan Tenggara Segala macam Usaha Dilakukan Tenggara Tenggara Posisisi Tenggara Dilakukan Sali Pukulan Saat ini Terjadi Hathoropan Terlihat Jauh Berkembang Di sini Satu tahun lalu Tidak Tidak Berinisiatif Banyak Yang dilakukan Oleh Hathoropan Tetapi Saat ini Ada di bawah Dikontrol oleh Jeku Saragi Apakah Jeku Bisa Terlepas 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 Nanti Mencoba Decide Apakah Toro Bisa Melepaskan Tekanan Dari Jeku Saragi Sudah Berpindah Posisi Saat ini Toro Yang menekan Luar biasa Toro Menekan Luar biasa Toro Saat ini Kita lihat Motivasi Toro Untuk Menenang Ketan Terlepas Menang 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 Mera Teng Itu Motivasi Yang Seben-Nya Di sini Ditunjukkan oleh Toro Bahwa Tidak Ingin Mengalami Kesalahan Lagi Tahu mengerahkan kemampuan mereka masing-masing sekali pukulan maupun betul dari Jekah Saragi Jekah serangan ke badan beberapa kali ada kita lumayan mengganggu kita lihat Jekah masih ditekan bisa terjadi takdown? bisa single leg dicoba apakah Jekah bisa bertanggung? kita lihat apakah berhasil agak sedikit keuntungkan Jekah sempurna mencoba untuk buat tingkap apakah berhasil di lepas oleh Jekah hanya bertahan di bawah satu menit di bawah satu menit apakah berhasil melakukan luar biasa luar biasa di Jekah Saragi terlepas kalau dua fighter saat ini ronde pertama ini betul-betul saling melancarkan semua kemampuan yang bisa ini elbow cukup mengganggu setelah tapi cukup mengganggu tangan mengganggu karena tadi kalau tidak salah tangan di kuping dari Hantar Ropan iya 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 kita lihat mencoba kembali sudah dapat dadol underhook Ropan 17 detik lagi ronde pertama akan selesai tidak ada rem di sini tidak ada rem kaligraf dari yang pertama di Buda mudah-mudahan bisa bertahan mereka kita lihat ronde satu selesai harus diletekan dengan bell kita harus melihat nanti di ronde kedua ini dia replay sebuah replay pukulan craft dari Jekah yang jatuh Hantar Ropan ini dia head down head down dari Hantar Ropan ini tadi pelanggaran telak sekali betul pukulan jual bling ini take down yang luar biasa jatuh fighting pun terjadi luar biasa di ronde satu oke oke hey Toref ingat kalau kamu lagi bergulat kayak tadi selesain Toref kepalanya jangan dibawa oke framenya jangan lupa pas pumping oke setupnya setupnya Toref dia habis Toref dia habis come on dia habis aku udah bilang lewat dari ini dia habis oke percaya sama Toref kamu juara gak ronde kedua interim fight antara Jekah Saragi di sudut merah melawan Hantar Ropan simbolon untuk mendapatkan gelar interim di kelas lightweight one pride MMA kita lihat bung ronde kedua segera dimulai dari ronde pertama bisa kita lihat bahwa Hantar Ropan sudah sepertinya percaya dirinya comeback dia berani melakukan ini dia keras kukulan ini dia terus kanan dari Jekah Saragi cukup menggaguh pada muka Hathor Ropan tapi juga tadi terlihat bahwa keseimbangan dari Hathor Ropan cukup baik cukup baik dengan satu kaki diangkat tapi dia tidak mudah terjatuh dengan serangan-serangan dari Jekah Saragi disini bisa kita nilai bahwa persiapan Hathor Ropan cukup baik secara fisik itu dia tadi Hathor Ropan roundhouse roundhouse tidak mendarat dengan telak tapi cukup mengganggu tapi itu juga bisa memberikan kepercayaan diri bagi Jekah Saragi betul apalagi dengan julukan dia sebagai tenangan maut pastinya dia juga mau melancarkan serangan-serangan dengan tenangan ini dia tadi keras kanan-kiri Hathor Ropan Hathor Ropan Hathor Ropan sudah terjatuh Hathor Ropan terjatuh 1-2-2 pukul terutup 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 Jekah Saragi luar biasa pemilik sabuk interim light weight division si tendangan maut mendapatkan sabuknya kembali kita lihat Jekah Saragi luar biasa dengan pukulan straight kanan 1-2-3 kalau tidak salah kita lihat menjatuhkan Hathor Ropan disusul dengan pukulan yang keempat Jekah Saragi berhasil menutup permainan luar biasa mengkadaskan berlawanan dari Hathor Ropan Hathor Ropan 3 kali terkalahkan di ronde kedua title shot title shot 2018 melawan Jekah di ronde kedua dengan ground and foam ronde 2021 dengan Angga di ground and foam juga di ronde kedua saat ini Jekah mengalahkan dengan pukulan keras di ronde kedua ronde kedua juga sebenarnya ronde kedua ini mengandung buat Hathor Ropan kayak semacam apa ya selalu kalah di ronde kedua mitos sepertinya tapi ini menjadi 3 kali di title shot di Hathor Ropan padahal di ronde awal kita lihat Hathor Ropan sudah baik sekali melakukan perlawanan tapi sayang sekali di ronde kedua tapi kita harus apresiasi bahwa Hathor Ropan berkembang luar biasa tadi di ronde pertama menunjukkan kemampuan gulat yang luar biasa berkembang sekali di ronde pertama tadi kita lihat tetapi pukulan Jekah Saragi Jekah Saragi saat ronde pertama agak kesulitan juga kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Hathor Ropan Jekah Saragi ingin memberikan kemenangan ini untuk ayah yang baru menunggu interim baru kita pada malam hari ini kami mengundang kepada Wakil Ketua Umum Kobi Bapak Reva Dedy Utama untuk bergabung bersama kami ke atas arena One Pride untuk memberikan sambung juara kepada juara kita pada malam hari ini dan Wasid Budi Hermanto memperhentikan pertandingan di ronde kedua menit ke satu detik ke empat dengan kemenangan knockout menggunakan teknik striking the winner tentu saja dari sudut merah and our One Pride Eterian MMA lightweight champion Jekah Saragi terima kasih telah menunggu